Intro Ternyata kamu viralnya sampe ke India nya Terus diundang kesana gak? Sempat dihubungi sama media India Cuma untuk invitation kesana belum Oh Belum ada ini karena banyak yang masuk DM-DM yang fake gitu kak Oh gitu Aduh padahal sayang ya kalo kamu bisa diberangkatkan kesana pas banget tuh momennya ya Iya Karena kan di India viral banget kan ya Kau semua Bang Taufik Hidayat kan memang Bukan Taufik Hidayat Beda-beda Iya Bang Taufik kan memang terkenal suara-suara India tuh Jadi orang-orang India mungkin suka dengan suara-suara Bang Taufik Karena bukan hanya suaranya bisa dua suara itu loh Suara perempuan dan suara Kok bisa sih? Perempuan pun secara teknik vokal perempuan itu kan Nah itu yang bunda harus tanya Bagaimana cara merubah Kan jangankan kamu nyanyi misalnya suara cowok suara cewek kan Nah nyanyi beberapa genre aja itu kan harus ada mempunyai sesuatu yang berbeda Karena rasa teknik itu kan berbeda Coba bunda mau tanya Sebenernya tekniknya mungkin suara kepala ya bun ya Head voice mungkin ya Head voice Cuman Taufik lebih alusin lagi Lebih alusin lagi lebih di jiwain lagi Ini mulai sejak kapan kamu mempelajari dua teknik vokal ini? Dulu seringnya nyanyi lagu Aceh Nah berarti kamu tuh karena pengen nyanyi lagu India maksimal Apu lagu perempuan kamu pelajari tuh tekniknya Dari SMP ya? Dari SMP Tapi kita sudah mempunyai nih foto-foto tentang Artis-artis India Coba kamu impersonate lagu yang dinyanyikan oleh artis India ini ya Siap? Yang pertama? Oh iya Hal kayak yakni Ya tau Lagu apa? Ya itu yang viral banget Yang mana lagunya? Nih kasih tau nih Hahaha Hahaha Aku syukui praga kami Meusakiliki ke bitaa Merejaisakuin ini Musiknya bingung kan lu? Slow Chak-chak-chak-chak Chak-chak-chak-chak lonely Chak-chak-chak-chak Chak-chak-chak-chak Bagus! 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 Jari-jari-jari Jari-jari Semua lagi kamu rekan dan kamu posting? Iya bener, di Instagram, di TikTok Eh nyanyi itu dong, lagu yang gue suka tuh Gimana? Lagu 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 itu terkenal banget tuh? Lagu sejuta umat Coba-coba nyanyi dong Kan itu duet kan? Iya duet Coba-coba Iya duet sama aku dia minta mic dong Aduh rusak deh Usak deh Nanti punya nyuru Cici Nanti punya nyuru Cici No, 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 no Nyanyi gak Bili? Jangan ya Tum pas aye Yoh muskura aye Tumne na janei kya Sopni dekha aye Tum pas aye Tum pas aye Yoh muskura aye Tumne na janei kya Sopni dekha aye Agu tu merah diri Tum pas aye Tum pas aye Kya kruh haye Kucu kucu hota aye Kya kruh haye Tum pas aye Tum pas aye Tum pas aye Tum pas aye sampai keleinan gitu enggak kalau sampai pingsan sih enggak Kak cuma ada yang kalau sidak marawis itu sampai pingsan itu kurang makan karena kita nyanyi itu kan harus harus kuat stamina secara teknik ke patut pusing kalau yang nggak biasa latihan memang pusing tuh pusing betul karena kan ada teknik tersendiri jadi kalau coba-coba kalian itu harus ada latihannya enggak bisa gimana tadi pokoknya laku kalau tahu ikhbun ya enggak bagus enggak menurut Bunda hajar lagi-hajar lagi jangan lagu Oke tadi ada di mana kau susah eh Hai ini coba ceweknya tuh tanpa lagi walaupun-walaupun dengerin-dengerin walaupun ambil kepala tapi paup tetep tadi datang ya oke doh Tumpah sengai, iu muskurae, tu meninajanikya sepenitikai. Bagus, ya oke. Tapi, kamu tuh tinggal masih di Aceh atau selalu sudah hijau ke Jakarta? Kamu tinggal di Aceh enggak? Di Aceh? Oh si. Masih di sana di Aceh? Iya. Keluarga sama di sana? Keluarga di sana, mama sama adik-adik. Bapak? Sejak kapan? Sejak pulang dari Lida. Lida kan bulan 1 ya, 2018. Iya, 2018. Jadi ayah tuh meninggal bulan 3. Hah? Emang sakit? Sakit. Tapi ayah pernah sempat lihatlah kamu berjuang di televisi ya? Sempat, sempat dukung. Sempat bagi voucher SMS juga. Buat dukung. Buat dukung. Ada di satu hari Taufik tuh, mungkin ini hal yang paling Taufik sesali ya. Karena pas Taufik lagi kuliah di bandah Aceh, Taufik telpon ke kampung. Karena waktu itu pun Taufik udah nggak ada uang. Jadi telpon ayah di kampung. Tapi ngomongnya agak sedikit bentak gitu. Kalau kalian nggak sanggup kuliahin, kayak gitu lah. Sampai dibilang sama mama, ya udah sabar dulu. Ini bentar lagi dikirim. Uangnya. Karena emang nggak ada uang lagi kan? Iya, iya, iya. Abis itu selepas dari hari itu, dua hari kemudian, tiba-tiba langsung di calling. Tapi kan lagi kuliah tuh. Ditelepon sama mama. Udah pada nangis semua keluarga. Kalau bahasa Aceh, abang kau waju, ayah kau sakit. Abang pulang terus ayah udah sakit. Belum meninggal tapi. Padahal udah meninggal? Belum. Pas lagi packing baju mau pulang. Ditelepon lagi. Ini udah, Taufik udah ngeduga nih. Ini nggak berani angkat nih. Pasti ada lanjutannya nih. Pas Taufik angkat, katanya ayah ada almarhum. Inna lila urji uang. Jadi kamu pas lagi perjalanan, itu? Ayah udah meninggal. Udah nggak ada. Tapi sempat mengkamian dari lain ikut ya? Anak berapa kamu? Aku anak pertama. Wah, jadi tulang punggung. Tulang punggung. Adik berapa? Aku adik ada lima. Masih ada lima? Masih sekolah-sekolah? Udah nikah dua. Masih kecil-kecil tiga. Masih ingat nggak pesan terakhir? Ayah ngomong apa sama Taufik? Pesan terakhir ayah? Mungkin ayah bilangnya, Jagain adik-adik. Sama jangan pelit untuk keluarga gitu. Prioritaskan mama sama adik-adik. Mama masih ada ya? Alhamdulillah. Eh topo mama dong. Boleh. Boleh. Satu-satu harapan buat keluarga. Apalagi anak pertama bun. Ya kita semua berharap dan berroa. Semoga bang Taufik insya Allah menjadi orang yang lebih sukses dari sekarang. Biar bisa membahagiakan mama, adik-adik. Amin. Iya weh, iya weh. Tuh, mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Nah gitu kasih lihat ke Pak. Nah sini ya. Topik sekarang udah viral nih Mak. Iya. Ini karena doa mama juga pasti. Iya. Mama mau ngomong apa ke topik? Nih nih nih. Coba, mau sesuatu Mak. Pegang. Pegang. Selamat datang panjang umum. Kehatan selalu. Lihat kesana. Amin. Amin. Apa yang ingin Topik sampaikan ke mama? Untuk mama dan adik-adik. Pokoknya selama Taufik masih ada. Pokoknya jangan pernah takut kita kekurangan. Jangan pernah takut kita gak ada yang melihat, gak ada yang peduli. Pokoknya ada Taufik yang selalu di depan. Doa terus Mak. Doa terus. Doa terus Taufik. Doa terus Mak. Doa terus Mak. Doa terus Mak. Ibu. Assalamualaikum. Saya Bunda Heti. Tahu Ibu saya siapa? Tahu Ibu. Tahu Ibu. Mau ngomong sama Arju bilang. Udah. 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 Gula? Kacau gimana dong jadinya? Jadi Taufik keluarga? Ya alhamdulillah. Tapi gak apa-apa. Ada rezeki aja ya? Ada rejeki aja. Manggung makin banyak? alhamdulillah itu kau punya kemampuan tubuhnya betul ternyata dari hobi mungkin awalnya ternyata jadi profesi profesi tapi jangan pilih-pilih ya ada acara apa terima saja karena pasif yang sulit itu adalah mempertahankan kalau meraih itu mudah ya tapi harus tentu harus penuh dengan untuk perjuangan betul komitmen betul 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 sabar berusaha semangat berikutnya nih dari kalangan musisi juga tetap di sini dvp